Hai dua tahun terakhir harga jual karet petani di Kalimantan Selatan Kepengepul bertahan di angka 5.000 rupiah per kilo bahkan pada awal Januari 2016 lalu petani karet di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sempat menjual dengan harga 4.500 rupiah per kilogram kondisi ini diperparah dengan seringnya hujan turun di malam hari yang menyebabkan petani karet kesulitan yang menyadap karet milik mereka di pagi hari disebabkan bekas air hujan masih membasahi batang pohon tidak sedikit petani karet yang enggak menyadap karet milik mereka karena dinilai buang-buang tenaga hasil penjualan hanya cukup untuk biaya beli bahan bakar alat transportasi mereka ke kebun tidak sedikit yang beralih profesi menjadi buruh bangunan atau menjadi buruh tani di persawahan di dekat rumah mereka apalagi kalau harga sampai 3.000 rupiah per kilo petani karet menyatakan saat itulah usaha karet gulung tikar 25 kg joklah kali tiga hari kan 100 selawih itu berapa ada sehari hitungannya hasilnya nanti ada mayu kemana-mana cuma itu daripada ada kerjaan mana-mana jadi ini nah bergabung dinilai pihak pengepul hasil sadapan petani karet juga mengeluhkan turunnya harga jual di pabrik-pabrik penerima karet karena harga beli pabrik tidak menentu terkadang hanya bisa menutup biaya operasional dari Banjarbaru Budi Ismanto Rifan Metro TV Karsel